Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat enjoy channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita yang lagi viral dan diperbincangkan oleh publik mengenai polisi menembak polisi antara Barada E dan Brigadir Joshua dan itu tidak hanya menjadi perhatian keluarga Brigadir Joshua karena ditinggal pergi selama-lamanya, karena meninggal dunia tetapi ini juga netizen, warga net ini banyak menyoroti kasus ini teman teman bahkan kemarin Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga memberikan atensi supaya ini kasus dibuka secara transparan kemudian Pak Jokowi juga begitu supaya masalah ini dibuka terang-benderang sehingga tidak ada keraguan di masyarakat jadi tidak perlu ditutup-tutupi nah ini teman teman salah satu atensi masyarakat pejabat publik mengenai kasus ini karena ini menjadi barang langka kenapa kok terjadi tembak-menembak antara polisi dan polisi dan ini diawali ketika dalam rumah tersebut teman teman istri Ferdi Sambo ini kan masuk dalam kamar kemudian setelah itu masuk juga yang namanya Brigadir J itu informasi kemarin yang kita dapat teman teman kemudian di dalam kamar tersebut ada pelecehan dan pihak Brigadir J ini menodongkan pistol ke arah istri Ferdi Sambo dan akhirnya istri Ferdi Sambo berteriak minta tolong dan akhirnya didengarlah oleh Barada E yang ada di lantai atas turun ke bawah untuk menanyakan kenapa terjadi seperti ini nah pertanyaan yang disampaikan oleh Barada E tidak dijawab dengan baik tetapi ini dijawab dengan tembakan dari Brigadir J dan akhirnya terjadi tembak-menembak ada 7 peluru yang ditembakkan oleh Brigadir J tetapi tidak mengenai Barada E namun ada 5 peluru yang ditembakkan oleh Barada E mengenai semua ketubuh dari Brigadir J sehingga Brigadir J ini meninggal dunia itu kasus terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 namun berita yang didapat oleh beberapa awak media itu pada hari Senin pada hari Senin itu dilaporkan dari pihak kepolisian terkait ada kejadian tembak-menembak antara polisi dan polisi padahal awal kejadian itu pada tanggal 8 Juli ini disiarkan pada tanggal 11 Juli jadi ada jeda waktu 2 hari namun menurut catatan teman-teman sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu istri Ferdi Sampo itu sudah melaporkan kasus itu ke Polres Jakarta Selatan itu sebenarnya sudah melapor tetapi ini tidak disiarkan ke publik dan siarannya itu pada tanggal 11 Juli 2022 dan inilah salah satu hal yang dipertanyakan oleh publik ada sesuatu yang janggal terkait kasus ini kemudian teman-teman dalam prosesnya kemarin Kapolri Listio Sigit Prabowo itu menonaktifkan irjen polisi Ferdi Sampo dari jabatannya dinonaktifkan sementara nah terkait penonaktifan irjen polisi Ferdi Sampo ini disambut baik oleh politisi Senayan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita baca berita dari Detik News Sahroni Puji Kapolri menonaktifkan irjen Sampo Anda luar biasa oh ini katanya luar biasa dari M. Sahroni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sampo terkait kasus penembakan yang dilakukan Barada E terhadap Brigader C atau Brigader Joshua Huta Barat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memuji keputusan Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut yang terbaik pasti akan ada jalan yang terang Pak Kapolri Anda luar biasa dan sangat bijak melakukan kepentingan institusi Insya Allah pasti terbuka lebar kata Sahroni dalam Instagram pribadinya seperti yang dilihat di detik.com Senin 18 Juli 2022 Sahroni menyebut langkah bijak itu sebagai tanda bahwa Jenderal Listio Sigit mendengar langsung masukan dari masyarakat menurutnya Jenderal Sigit memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kasus polisi tembak polisi itu akan diusut secara terang-benderang terang-benderang itu langkah bijak dari seorang pimpinan Polri yang mendengar langsung dari masyarakat dan Anda luar biasa Pak Kapolri memberikan harapan kepada masyarakat bahwa Bapak melakukan tugas yang memang harus terbuka demi kepentingan bersama ucapnya Untuk diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kabar terbaru pengusutan kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Baku tembak itu diduga melipatkan Barada E dan Brigader Yosua Huta Barat atau Brigader C yang berujung tewasnya Brigader Yosua Kini Kapolri menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara dinonaktifkan kata Jenderal Sigit Senin 18 Juli 2022 Brigader Yosua alias Brigader J tewas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah singgah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Insiden polisi tembak polisi itu terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini tim khusus tersebut dipimpin oleh Wakap Polri Komjen Kadot Edi Pramono itu teman-teman kalau kita lihat atensi dari publik dari masyarakat yang begitu memperhatikan kasus ini teman-teman polisi tembak polisi jadi ada keluarga yang juga tidak menerima terkait berita tersebut bahwa anaknya harus tewas di tangan Barada E ini minta keadilan apakah benar yang menembak itu Barada E ini kemudian dititaklanjuti oleh pengacara dari keluarga Brigadir Joshua dan melaporkan kasus itu ke Baris Krim Polri dengan laporan katanya ini pembunuhan terencana atau berencana dan ini tentunya akan menjadi perhatian pihak kepolisian dan kalau kita lihat teman-teman bahwa ada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Sigit Prabowo terkait kasus ini itu artinya bahwa Pak Kapolri benar-benar ingin membuka secara terbuka transparan terkait kasus ini ini saya pikir juga baik apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri sementara itu ada kompol nas juga begitu teman-teman ada kompol nas yang juga menyelidiki kasus ini bagaimana ceritanya kok terjadi polisi tembak polisi tidak hanya kompol nas ini komnas ham juga begitu melakukan penyelidikan terkait kasus ini bahkan kemarin komnas ham sudah mendatangi keluarga Brigade Joshua di Jambi dan itu disana ternyata banyak bahan-bahan yang diberikan untuk komnas ham ada foto ada video yang cukup banyak bahkan kata komnas ham teman-teman ini data lebih banyak dari yang ada di media sosial katanya sudah banyak data yang diberikan dari keluarga Brigade C kepada komnas ham jadi ini memang menjadi perhatian publik teman-teman karena masalah ini kan tidak bisa ditutupi apalagi di era digital seperti ini maka sulit orang akan menutupi sebuah kasus dan kalau kita melihat sisi lain teman-teman ketika kemarin Irjen Napoleon Bunaparte mengatakan terkait kasus tembak-menembak polisi dan polisi ini beliau katakan ini kasus sebenarnya mudah untuk diselidiki yang pertama memang perlu kejujuran itu kemarin yang disampaikan oleh Irjen Napoleon Bunaparte kemudian belum lagi ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa kasus ini juga mudah diselidiki terkait senjata api dari situ nanti akan mudah ditelusuri siapa sebenarnya pemilik senjata api jenis Glock tersebut apakah punya badai atau milik siapa kalau misalkan milik badai tentu saja ditelusuri apakah ada surat-suratnya atau tidak karena setiap senjata tentu yang dipegang polisi tentu ada surat-suratnya nah apalagi itu yang dikembangkan katanya mudah nah kalau kita teman-teman sebagai orang awam itu melihatnya bagaimana kasus ini dibuka secara transparan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat kemudian yang kedua terkait keluarga Brigader J tentu saja pihak keluarga ingin tahu apa yang terjadi kenapa anaknya harus dibunuh seperti itu nah ini kan penting terkait transparansi karena itu kita sebagai orang awam ingin agar masalah ini dibuka secara transparan terbuka apa adanya itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati